Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Untuk melayani Tuhan, Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming, juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirai dan ratusan CD kotba. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tibalah saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama Pendeta Bikman Sirai Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera sesuai yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita terus melanjutkan pemikiran kita tentang Alkitab kita Sudah-sudah, kalau kita sudah membicarakan pengenalan yang benar, kita sudah bicara tentang wahyu umum dan wahyu khusus Sekarang kita akan memahami apa itu wahyu dan apa itu inspirasi di dalam proses penulisan Alkitab itu Ini menjadi penting bagi kita untuk kita menyadari posisi Alkitab atau bagaimana seharusnya kita memahami Alkitab kita Sudah-sudah, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 16 2 Korintus 3 12 sampai 16 demikian firman Tuhan Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel Jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama ini tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sempat pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa Ada selubung yang menutupi hati mereka Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan Maka selubung itu diambil daripadanya Lalu di dalam ulangan pasal 29 Ulangan 29 Sudah-sudah ayat 29 Ulangan 29 dikatakan begini Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan Hukum Taurat ini Itu ulangan 29 ayat 29 Nah suruh-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita mulai mengerti bagian ini dengan teliti Membaca kira-kira apa sih yang dibicarakan Alkitab Sudah-sudah dalam bahasa Ibrani Kata Gala Dalam bahasa Yunani Apokalupto menjadi latin Revelo Inggris jadi revelation Atau Indonesia penyataan Itulah wahyu Jadi wahyu Bahasa Inggris kan kalau di dalam kitab kan kita lihat revelation ya Atau apokalupto Bahasa Yunani Atau gala bahasa Ibrani Tetapi Itu cuma bahasa pinggirkan saja dulu Begitu kan Nah itu wahyu Dia adalah artinya begini Sebuah ide membuka selubung dari sesuatu yang tersembunyi Tersembunyi kita gak tahu Dalam konteks Allah Allah menyatakan diri dengan membuka selubung Sehingga menjadi terang bagi manusia Nah ini menarik Pembukaan tadi Penyataan tadi Selubungnya dibuka Itulah wahyu Dinyatakan Disampaikan Nah suruh saudara yang kekasih Paulus memberikan Satu kalimat kepada Orang-orang di Korintus Tentang apa itu kemuliaan perjanjian baru Maka dia membandingkan dengan segera Kepada peristiwa Musa Di dalam perjanjian lama Bagaimana di dalam perjanjian lama Dikatakan Musa Ada cahaya Di wajahnya Kemuliaan Allah dinyatakan Bukan Tetapi kemuliaan Allah pada Musa itu Bersifat sementara Kan tidak terus-terusan seperti itu Begitu ya Lalu akan memudar Nah apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah Yang ada pada Musa Yang nanti Pada waktu Yesus dimuliakan Transpugrasi itu Di Montabor Atau di Bukit Tabor Ya bagaimana juga murid-murid ya Yohanes Petrus Yaakobus Melihat Yesus Didampingi oleh Elia dan Musa Nah Kemuliaan Musa itu Yang sementara Ya sementara kemuliaan yang kekal itu Ada pada Kristus Jadi di waktu lampau Musa Menjadi penyataan Kehadiran Allah Terhadap orang-orang Israel Tetapi sayang Kemudian hari Orang-orang Israel Berhenti pada selubung Dan tidak pernah membukanya Sehingga mereka Tidak pernah mengerti Arti apa sebenarnya Apa isinya Saya ambil contoh yang Agak gampang Begini susah Dulu Orang-orang PL Kalau bikin dosa Mesti ada Korban Pengampunan dosa Apa itu? Domba Jadi darah domba Dikorbankan Nah kemudian itu adalah Semacam satu bayang-bayang Itu adalah sebuah selubung Yang harus disingkap Apa sebetulnya? Nah waktu kita membuka selubung itu Ngertilah kita kemudian Pahamlah kita Bahwa Ternyata Darah domba itu Nantinya Kemudian baru kita ngerti Darah Kristus Yang menebus dosa Nah cuma kalau darah domba ini Berulang-ulang kali Tiap dosa dipotong domba Darah Kristus Satu kali Untuk selama Lamanya Nah sekarang kita ngerti Oh Begitu toh Nah semua yang ada di PLPL itu Ada meaningnya Semua yang di PLPL itu Nanti terang-benerang di PB Ya Digenapi oleh Kristus Digenapi Di dalam Kristus Nah jadi Wahyu itu adalah dibukakan Sehingga kita mengerti Ada satu hal yang luar biasa Tetapi ingat Bagaimana dibukakan ini Bukan soal bagaimana kita membaca Lalu menjelajah Enggak Makanya Wahyu itu selalu berasal Dari Allah Sebagai penyataan Bukan Hasil Pikir Manusia Bukan Halusinasi manusia Ya Ini harus hati-hati Nah jadi tidak boleh orang mengklaim dirinya Wah saya dapat wahyu ini Eh nanti dulu Apa yang kau maksud dengan wahyu Wahyu itu sudah selesai Diungkapkan Jangan ditambah Jangan dikurangi Itu kitab wahyu juga menulis itu Jangan tambah Jangan kurangi Begitu PLPB selesai Ya selesai semua Tidak ada lagi yang diahyukan Karena yang diwahyukan sudah selesai Apa tentang dulu Yaitu kejadian penciptaan manusia Apa yang akan datang Yang kita sebut akhir jaman Sudah finish Kita tinggal mengerti apa semuanya Kita tinggal menjalani sesuai petunjuk Alkitab Jangan tambah Jangan kurangi Jadi dia adalah hasil Penyataan Allah Bukan hasil pikiran manusia Yang kedua Wahyu itu melihat jauh ke depan Menembus kesementaraan Terikat dengan Kekekalan Nah ini yang harus juga kita mengerti Jadi dia melihat jauh ke depan Menembus kesementaraan Karena mengikat kita dengan kekekalan Karena memang wahyu berasal dari Allah Yang ketiga Kebenaran wahyu itu teruji dalam perjalanannya Dan memang kita lihat Apa yang dikatakan Musa tentang penciptaan Benar Apa yang dikatakan Rasul Paulus misalnya Dan Rasul yang lain tentang akhir jaman Manusia kayak apa Benar Tapi awas Sudah selesai Sudah cukup Jangan tambah Jangan kurangi Jangan mengada-ada Wahyu bukan ide Wahyu bukan image Incing dalam benak kita Wahyu bukan pintar-pintarannya No 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 Jadi gak ada wahyu baru Sesuruh aku Kalau ada wahyu baru Artinya Penyataan Allah terus menerus Artinya lagi Alkitab itu terus menerus Artinya Ya Alkitab mesti ditambah Apa yang kita pahami sekarang Adalah mengerti tentang Kristus Berdasarkan Alkitab Mana boleh ditambah lagi Alkitab ini sudah bilar cukup Alkitab ini sudah final Nah itu sebab Saya seringkali berkata Kita pegang Alkitab kita Tapi sebetulnya kita gak ngerti penuh Makanya kita masih terombang ambing Dengar sana Dengar sini Jadi begini Jadi begitu Padahal Alkitab lebih dari cukup Mengajari kita Begitulah Paulus memandang Orang-orang perjanjian lama Yang tidak mampu Membuka selubung itu Karena mereka apa Tumpul hatinya Hati mereka itu Keras Sehingga Yesus Waktu mau membuka selubung itu Mereka tolak Yesus menyatakan Apa yang ada di balik selubung Mereka marah Yesus menyatakan Menyingkapkan Mereka salibkan Ironis kan Nah jadi kita bisa melihat Bagaimana Wahyu itu sudah digenapi Di dalam perjalanannya Sudah menjadi lengkap Paling tidak sampai satu Kristus Dan Kristus ini akan datang kembali Nah itu wahyu yang kita nantikan Akan terjadi apa enggak Silahkan Anda percaya apa tidak Tapi saya percaya 100% Isapkan Maka kita melihat Dan kalau kita percaya Kepada dia tidak terikat Dalam kekekalan yang mulia itu Dan gak usah bilang lagi Gak usah ngomong lagi Yesus akan datang Saudaraku Karena Alkitab sudah bilang Jadi gak usah bilang Ada nubuat lu Ketanya Yesus akan datang Ngapain kau ngomong Capek kali Sudah ada di Alkitab itu Nangkep maksudnya Jadi itu bukan nubuat Lu yang buat Jadi jangan mengada-ada Maka saya suka sekali Alkitab Dia katakan apa Jangan padamkan Karunia roh Karunia nubuat itu Tapi ujilah segala Sesuatu Ujinya dengan apa Dengan Alkitab Maka dari Alkitab kita tahu Yang namanya nubuat itu Menghibur Menasihati Membangun Bukan meramal-ramal Beda bumi langit Baca Alkitab 1 Korintus 14 Ayat 3 Nah Jadi kalau kita melihat demikian Kita kembali kepada Apa yang dikatakan Wahyu Yang dinyatakan Di dalam Alkitab Menjadi cukup Bagi kita Untuk mengenal Siapa Allah Untuk tahu Bagaimana Kedepan hidup kita Dan Bagaimana Asal usul kita Penciptaan Dan nanti Kedatangan yang Kedua Nah oleh karena itu Saudara-saudara aku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Inilah yang harusnya Kita pahami Sebagai wahyu Di dalam Kehidupan kita Sehingga Wahyu itu Adalah Bagaimana Membuka selubung Tetapi Membuka selubung itu Adalah bagaimana Allah Bermurah hati Karena dia yang bisa Membuka selubung itu Ini bukan soal Uji coba Kemampuan kita Dia menyatakan dirinya Dialah Dalam ukurannya Kepada siapa Dia mau menyatakan dirinya Dan akhirnya Kepada semua orang percaya Kita melihat Alkitab Di waktu lampau Dia bicara pada nabi Di waktu lampau Dia bicara para rasul Di PL nabi Di PB Rasul Tidak ada rasul Di PL Tapi juga tidak ada nabi Yang kepadanya Tuhan bicara Untuk menuliskan Di PB Karena memang Eranya beda Dan era itu Sudah selesai Nah jadi ini Menjadi penting Bagi kita Menjadi perlu Bagi kita Untuk memahami Menyadari kebenaran Yang utuh Sehingga dengan demikian Kita tidak tertipu Alkitab itu Sangat lengkap Nah ini yang Mesti kita pegang Dengan sungguh-sungguh Nah jadi Lagi Saya katakan Wahyu Berasal dari Allah Sebagai penyataan Bukan hasil Pikiran manusia Apalagi Kalau punya Problema psikologis Halusinasi Katanya Tuhan Ngomong Katanya ini Katanya itu Padahal kalau Dicek-cek Halusinasi Ternyata Sejarah membuktikan Banyak orang Di waktu lampau Yang menyatakan Hal-hal seperti itu Tanpa ini Tanpa itu Punya problem Fisikis Nah ini sejarah Memang ya Dan kita tidak bisa Bantah sejarah Itu fakta Yang kedua tadi Bagaimana Wahyu itu melihat Jauh ke depan Menembus kesementaraan Kita tahu nanti Apa yang akan terjadi Di akhir zaman Dan kita tahu Sampai bahkan Kalau kita sudah mati Bangkit kepada Kekekalan Surga mulia Wow Indah banget ya Kebenaran Wahyu itu teruji Dalam perjalanannya Musa membicarakan Tentang penciptaan Teruji Rasul membicarakan Dan akan datang Ribuan tahun kemudian Yang mereka katakan Semua benar Wahyu adalah Penyataan diri Allah Dan karyanya Sehingga dimengerti Oleh manusia Bukan aneh-aneh Bacalah Alkitab Tahulah kau Jadi ini bukan Barang aneh ini Ini tidak monopoli Satu orang Oh saya begini-begini Oh Tuhan wahyukan ini Oh Tuhan wahyukan itu Nanti dulu Sudah selesai Jangan tambah Jangan kurangi Tidak ada pentingnya Manusia menyatakan itu Alkitab penting Kalau ada tambahan yang penting Berarti Alkitab Jadi kurang penting Karena kurang lengkap Hati-hati Terhadap konsekuensi Sebuah ucapan Itu mesti dimengerti Seutuhnya Jangan sampai Kemudian Kita mencabik Dan menghina Alkitab itu sendiri Ya karena ketidakmengertian Sehingga menjadi tersesat Hati-hati Nah sekarang Kita melihat Sosra Apa yang dimaksud Dengan inspirasi Kalau wahyu tadi kan Allah menyingkapkan dirinya Menyatakan dirinya Yang kemudian ditulis Oleh para nabi Para rasul itu Jadilah PLPB Nah kalau inspirasi apa 2 Timotius 3 ayat 16 Dikatakan begini Segala tulisan Yang diilamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Untuk menyatakan Kesalahan Untuk memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Nah 2 Timotius 3 Ayat 16 Mengajarkan kepada kita Satu prinsip Kebenaran Yang harus kita Pahami Dengan penuh Inspirasi itu Datang Dari Kristus Tuhan Kita Datang dari Surga sana Itu sebab Tapi teruji Tapi terbukti Nah ini penting Ini penting Jadi disinilah Kita bisa melihat Disinilah kita bisa Memahami Bagaimana Mengerti Dengan penuh Dengan utuh Inspirasi Yaitu Satu dorongan Yang diberikan Oleh roh kudus Kepada manusia Jadi inspirasi itu adalah Kata sifat Yang artinya Atau mengandung Makna aktif Yaitu Roh alam Mengembuskan Kepada manusia Kebenaran Untuk Dinyatakan Nah itu Inspirasi Diembuskan Nembus itu bukan angin Berembus begitu ya Tetapi kemudian Datanglah kepada kita Oleh kuasa roh kudus Untuk kita menyatakan Kebenaran itu Oke Kalau di dalam PL Keluarnya Inspirasi Bagaimana Dalam penciptaan Pemeliharaan Penghakiman Ada semua Dalam Masmur 33 Ayat 6 Misalnya Ayub 3 14 Yesaya 30 Ayat 28 Lalu dalam PB yang kita baca tadi Jadi roh kudus Memberikan inspirasi Dan kemudian Nabi Rasul Menuliskan Apa Yang di Inspirasikan Oleh Roh itu Nah bagaimana Kalau sekarang PLPB Sudah selesai Lah kalau saya Bigman Sirait Bisa gak dapat Inspirasi Beda Kualitasnya Tentu saja Saya dapat Inspirasi Untuk berkotbah Dan bagaimana Berkotbah Dan apa yang Kusampaikan Bukan Tetapi Kelasnya Lain Saya bukan Rasul Rasul ngomong Nulis di Alkitab Gak salah Saya bukan Nabi Nabi nulis Di PL itu Gak salah Bigman Sirait Kotbah Bisa salah Aku mengkotbahkan Apa kata Tuhan Tapi waktu Kukotbahkan Apa kata Tuhan Aku bisa Menafsirkan Menurutku Tuhan bilang Ini loh Yang di Alkitab Maka aku harus Diuji Bener apa enggak Makanya banyak Kotbah bisa ngawur Bisa Saudara kan suka bilang Heran ya Bacaannya Satu Pendetanya Sepuluh Kok bisa Beda-beda Ya iyalah Dari yang taat Sampai enggak taat Dari yang belajar Sampai asal bunyi Banyak Nah makanya Saudara mesti Menguji Pakai apa Ya kembali ke Alkitab Alkitab memang Ngomong gitu Itu apa enggak Itu saudara-saudara Jadi inspirasi Yang ku dapatkan Lain dengan Nabi dan Rasul Saya tidak dalam Kalas itu Hanya orang yang Sombong sajalah Yang besar kepala Dan tidak tahu diri Menyebut dirinya Nabi dan Rasul Maafkan Nabi nulis Rasul nulis Itu yang bener Yang pilihan Tuhan Itu kagak ada Yang Apa namanya Yang salah Tapi memang Alkitab mencatat Ada Nabi palsu Ada Rasul palsu Yang memirip-miripkan Diri mah banyak Karena itu Bijaksanalah Kenalilah dengan baik Maka dorongan Ruh Kudus itu Memberikan kepada mereka Mereka sudah menuliskan Selesai PL dan PB Giliran kita Untuk mengerti Berdoa lah Supaya Ruh Kudus Menginspirasi kita Untuk mengerti loh ya Gitu loh Apa sih sebetulnya Yang Ruh Kudus Katakan ke Rasul itu Saya ditolong Mengerti Oh begini toh Oh begitu toh Oh jadi sini ya Oh jadi ke situ Tapi apa yang aku bilang Oh begini Oh begitu Menurutku Itu Ruh Kudus yang ngomong Lagi-lagi Mesti diuji Kan aku bisa bilang aja Itu dari Ruh Kudus Padahal bukan Diuji lagi Lewat apa Alkitab Jadi yang paling pas Alkitab Menafsir Alkitab Nah Inspirasi Di dalam Alkitab Dikatakan tadi bukan Berasal dari Allah Sebagai dorongan Untuk menyatakan Menuliskan Bukan apa pendapat pribadi Pendapat diri sendiri Melainkan Apa yang Allah ingin Katakan Sehingga PLPB Tulisan itu Inspirasi Bukan Tapsir Dari si penulis Baik Nabi Maupun Rasul Nah ini harus hati-hati Yang kedua Yang kedua Juga penting Di dalam inspirasi itu Kekuatan roh Yang menguasai penulis Alkitab Mendorong si penulis itu Menulis Tetapi tidak menghilangkan Kesadarannya Jadi dia bukan trans Begitu ya Bukan gak sadar Tetap sadar sepenuhnya Tapi dibimbing Dalam penulisannya Diinspirasikan oleh roh itu Oleh karena itu Kebenaran inspirasi itu Hanya bisa dikatakan kebenaran Kalau dia teruji Lagi-lagi teruji Sebagai kebenaran yang mutlak Pada dirinya sendiri Dan teruji dalam perjalanannya Musa menulis 1.500 tahun Atau 2.000an Kurang lebih Sebelum Kristus Lalu Kristus ke kita sekarang Juga 2.000an Maka kurang lebih 3.500-4.000 tahun Yang lampau Sampai sekarang PLPB Exactly Tepat Relevan Luar biasa Tapi kalau kotba pendeta Banyak yang menulis kotbanya Banyak yang salah Banyak yang merduat Dan menuliskan Katakanlah misalnya Dulu katanya Uni Soviet Anti Kris misalnya kan Tahu-taunya apa yang terjadi Uni Soviet bubar Jadi Rusia Malu kan Katanya Uni Soviet Akan berkuasa Dan seterusnya Tapi kemudian Justru Negara komunis Yang paling menggila Adalah justru China Yang muncul Sebagai raksasa hebat Aduh pindah lagi Nubuatnya Pindah sana Pindah sini Nah yang begitu-begitu itu Ingat itu Itu payah itu Sudah jelas bukan dari Tuhan Kalau dari Tuhan itu jelas Kalau merah-merah Kalau merah-merah Tidak seperti merah Itu bukan Tuhan itu Alkitab itu lain Jelas dia Kalau putih-putih Tidak seperti putih Menyerupai mirip-mirip Tidak ada begitu A-A B-B Bayangkanlah Kalau datang dari Tuhan Kira-kira Mau jadi apa kita ini Yang kira-kira itu Hasil pikir manusia Atau Suple dari setan Itu saja Gampang mengenalinya Jadi kalau ada orang ngomong begini Bogono Gampang sekali Kalau Alkitab jelas Tuntas Ya Oh akan ada gini Apa yang akan ada Apanya yang ada Bagaimana jadinya Jangan kejebak Ya dan tertipu Dan kemudian Inspirasi adalah ketetapan Allah Yang harus dijalankan Tidak boleh ditambah Atau dikurangi oleh si penulis Maka kalau kemudian itu penulis ya Yang nulisin Alkitab Gak boleh tambah Gak boleh kurang Nah saya sebagai pengkotba Lebih lagi Jangan kurang ajar Dan mengurangi Menafsirkan lain pun Saya jadi salah kok Iya kan Karena saya sebetulnya Menambah arti Atau mengurangi arti Tidak menambah teks Tidak mengurangi teks Tapi saya bisa Menambah arti Mengurangi arti Atau menyelewengkan arti itu bahkan Tergantung untuk kepentingan kan Kan begitu saja Saya ambil contoh Orang bilang Amba Tuhan jangan ganggu-ganggu Nah ini kan kalau misalnya ada pendeta Salah Oh gak boleh dikritik Gak boleh ditegur Amba Tuhan gak boleh diganggu Gak boleh digugat Orang yang diurapi Baca dong Alkitab Emang begitu Betul kalau orang yang diurapi Tidak boleh kau kutakatik Persoalannya Dari mana kau tahu orang itu diurapi Itu dulu kan Jangan bawa-bawa kasus si Daud Yang memang jelas-jelas Kasusnya diurapi Tuhan Lain itu kasusnya ya Jadi jangan generalisasi Sekarang orang mau jadi pendeta Pilihan sendiri pun banyak Yang kedua Dari mana kau tahu Dia orang yang diurapi Lihat kelakuannya Kalau sampai mesti ditegurkan Karena dia salah kan Kalau dia salah Lalu gak mau ditegur Udah pasti itu bukan yang diurapi Jadi kalau dia bilang Jangan tegur-tegur Jangan sengkol-sengkol Jangan sentuh Hamba-hamba Tuhan Itu cuma perlindungan saja Takut dia ditelanjangi Nah itu penipuan Itu bukan benar Begitu loh Jadi semua kita ini transparan Terbuka lah Tetapi kan juga Kalau dibuka Tidak berarti Saudara kurang ajar kan Ngejek sana Ngejek sini Karena Tuhan juga bilang Jangan mengejek Tuhan marah padamu Tapi biarlah A untuk A B untuk B Benar-benar Salah-salah kan Gampang itu Jadi jangan bersembunyi Di balik-balik ayat Di tafsir Sehingga sudah mengurangi Atau menambah tafsirnya Untuk kepentingan diri Nah Jadi Inspirasi yang bersifat mutlak Yang dituliskan di PLPB Sekarang kita tangkap Lalu kita kotbakan Maka kita harus terikat Kepada Alkitabnya Jangan ditambah Jangan dikurangi Menarik ya saudara-saudara Maka berapa indahnya lah Gereja Tuhan Berapa luar biasanya lah Orang Kristen Kalau saja Semuanya taat azaz Taat alkitab Indah sekali Tuhan menolong kita Tuhan memimpin kita Dan biar menggairahkan kita Untuk terus Belajar Belajar Dan belajar Firman hidup itu Firman Tuhan itu Tuhan memberkati saudara Tuhan menolong saudara Ikuti terus Bagian ini Biar kita terus belajar Dalam kasihnya Amen Mari kita berdoa Kami bersyukur Kami berterima kasih ya Tuhan Untuk cinta kasihmu Dalam hidup kami Bimbing kami Tuntun kami Pimpin kami Dalam kasihmu Supaya hidup kami Berkenan kepada mu Untuk Puji hormat Bagi nama mu Terima kasih untuk Alkitab Yang Tuhan sudah nyatakan Kepada kami Yang Tuhan berikan Sehingga kami Sungguh-sungguh Boleh hidup Sesuai dan seturut Dengan kehendak Tuhan Sehingga di dalamnya Sungguh Nama Tuhan Dipermuliakan Ditinggikan Diagungkan Terima kasih Bapak Kami serahkan hidup kami Ketan tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Kami bersyukur Mohon pimpinan Tuhan Senantiasa Terpujilah Tuhan Kekal selama Lamanya Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh Pendeta Bikman Sireng Bagi Anda Yang merasa Diberkati Dan ingin Menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan Menghubungi kami Melalui telpon 021 392 42 29 021 392 42 29 Email Di Pama Underscore Yayasan At Yahoo Sampai bertemu Kembali Di waktu Dan gelombang Yang sama Tuhan Memberkati